Contohnya misalnya di Makassar, orang-orang Bajo itu waktu VOC masuk langsung dijadikan VOC. Sehingga kemudian orang Bajo kehilangan kemampuan buat kapal. Kalaupun ada yang lari membuat kapal itu sebenarnya kecil-kecil, yang kemarin 30 meter, 20 meter. Jadi intinya kita tuh dihilangkan kemampuan melalui kita atau kemarin kemarin kita. Karena bukan melalui yang kita terkenal. Nah, ketika saya tiba-tiba membaca berita, saya membuat kapal. Saya tuh orang kalau kalian gak percaya. Makanya matur bunga sangat selesai diundang. Dan saya hidup diri dan saya semakin kampung. Karena begini ya. Kalau melihat sesuatu masalah itu, lihat dari secara holistik. Pengembangan penelitian yang hana kemarin, ingatakan kita tuh akan peran 2027. Indonesia ini akan terdampak peran di tahun 2027. Tidak dengan China, tidak dengan Amerika, tapi kita jadi pelantuk mati di tengah-tengah. Buat saya, saya gak perlu dilakukan perang apapun. Tetapi di kedaulatan kita bisa terjadi. Kita tahu kondisi yang akan terjadi di atas. Dan membeli kapal tidak semudah atau open light buatnya. Tiba-tiba ada seorang seh, biaya sendiri, ngulip sendiri, pakai orang sendiri, uang sendiri. Membuat sampai sebegini dan terasa sampai naik ke atas gitu. Dan ini makin lama kapalnya makin besar. Menurut saya malah ini harus dituarkan. Kalau saya melihatnya, karena saya pernah sekolah di Israel, ini seperti geosystem. Jadi seh ini membangun kemampuan keberdekaan ekonomi, teknologi. Jadi nyalimbing kapal kan, saya bikin kacang goreng. Nah, yang saya harapkan malah sekarang. Inilah yang menjadi role model dikeluarkan kepada seluruh pesantren di pusisi kefir Indonesia. Seluruh gereja di pusisi Indonesia. Seluruh kuil, pura, whatever you name it lah. Pokoknya yang semuanya ada kemampuan itu. Karena gini, bisa dibayarkan gak? Kalau 14 tahun lagi betul-betul China dan Amerika berantem di antara kita. Kan gak mau dong rumah kita jadi berantakan orang yang berantem. Kalau puluh mereka semua keluar, pakai apa? Gak mungkin kau pakai kapal-kapal kecil. Makanya saya sangat hormat, saya sudah mau air dengan kapal yang panjangnya tahun 50. Wah, sorry berapa? 200. Awalnya ini kan? 50. 50. Baru kalau belakang tadi yang... Semua akan bersama yang segede Nabi Nuh yang dihebohkan itu. Jadi menurut saya, PT Paladin gak berminggir kali bikin kapal segede kapal lagi. Nah, ini yang menurut saya harus dihitung. Jadi orang Indonesia harus biasakan melihat masyarakat itu secara clear. Jadi jangan campur adukan. Aku politik yang satu, apalah pusing jadinya. Padahal ada sebuah kemampuan yang sedang dibangun dan menurut saya ini harus dihitung. Terus kerana kerja, saya kesini itu gak banyak kesini saja. Saya mendapat kehormatan di undang saya. Saya jelas melaporkan kepada Kelasa Pakatan Laut. Saya melaporkan kepada Pakatan Laut. Jadi saya bilang, saya itu mau lihat. Karena kalau sampai terjadi perang ini, percaya gak ya? Seperti kita contohkan Taiwan. Jepang kemarin saya tak kudegaku di Laut Cina Tingus ya. Itu yang bergerak kapal melayan. Nah, kalau kapalnya kita gak bisa bikin sendiri. Kalau kemudian gak bisa cepet bikinnya. Kan saya bikin ini cepet banget. Ternyata cuma selama covid, istilahnya nganggur gitu. Jadilah kapal. Dan kemandirian. Gak pakai uang BUNN. Gak pakai uang dari bumi dari keuangan. Gak pakai uang segera segera. Jadi kalau saya bela sih, yang kayak gini harus jujur. Gak tahu ya. Saya dengar, saya baca cuma sekelas aja ya. Dupati itu meruput tempat ini sebenarnya. Tadi ya. Karena IMB. Kalau IMB mati di usaha tinggal pakai kelakir-kelakir dibantuin. Atau kelakir-kelakir dibantuin. Mesti diimikap. Kemampuan ini di apa ya. Di beginikan. Kalau saya gak. Saya sepakat ini. Mesti dikembangkan. Tapi saya pula dari sini. Saya melaput. Sama Kepala Start. Sama Panglima. Sama Klo Plus. Sama Main Heart. Yang kayak begini. Mesti di dukung. Karena ini adalah sekali lagi. Kibuts-kibuts. Matka Maritina. Kalau saya meniputnya ya. Bagaimana usaha sendiri. Murid sendiri. Jadi. Tadi saya soalnya di bawah sama saya. Jadi mulai modelnya kecil ya. Kapal kecil. Terus jadi kapal. Agak kecil lagi. Agak besar dikit. Barunya besar gini. Ini kan gak main-main. Jadi itu aja yang kita harus diapresi. Dan saya sekali lagi. Terima kasih Seh. Sudah mengundang saya. Semangat terus Seh. Semangat. Oke gitu aja. Menurut ibu. Dengan tidak dituasannya. Tentang barang kapal. Agak itu. Sudah seperti itu. Sudah seperti apa. Saya tuh gak perlu tahu apa. Karena saya kan harus baca berkas sebenarnya. Cuman kalau saya baca media sekali lagi. Itu katanya hanya IED. Dan menurut saya. Salah tugas bupati itu menyadarkan IED. Yang penting sekarang. Lihat dong. Ini mau dibikin buat apa gitu. Kalau memang buat kebajikan kemajuan bangsa. Buat role model. Kalau bangsa ini menjadi semakin. Mengujudkan. Grow ekonomiknya itu. Mengujudkan poros malitim dunia itu. Kalau saya tuh melihat kapal ini. Yang di kepala saya bukan ikan Seh. Kalau sampai perang. Ini mah tinggal dikasih senjata. Betul gak? Tempel-tempel senjata. Udah. Beneran. Kayak waktu saya belajar di kasus Laut Cina Timur. Itu kan Jepang sama Taiwan. Akhirnya dikenalkan kapal-kapal nilai. Nggak kuas gelap. Nggak kuas gelap. Ya. Ya kan. Ya. Jadi. Apa ya. Sekali lagi. Kalau itu silahkan diberikan tentang ibu bupati. Tapi kalau saya sih menghimbau nya. Kalau cuma urusan IMB sih. Kayaknya itu mah harus bupat dibantuin ya. Gitu aja. Sudah. Sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Bukan nih. Bukan nih. Ketika tadi Bukan di bilang ini adalah role model ibu ekonomi. Ya. Bagaimana nanti ibu menyampaikan minimal atau maksimal kepada Mr. Presiden. Mr. Presiden. Ya. Saya nggak. Kenapa yang saya bilang ke Mr. Presiden. Kayaknya. Enggak. Enggak. Saya biasanya kalau ke Mr. Presiden. Saya mengalami jalur beberapa kawan-kawan sahabat. Saya biasanya bikin laporan dua lembar. Dua lembar. Dua lembar. Apa yang saya lihat. Makanya buat saya itu sendiri. Sehingga udah melihat ini. Lalu saya melihat. Ini harusnya jadi role model untuk semua pesantren. Semua gereja. Tidak semua. Apapun itulah. Yang dibelok-belok. Yang mengusirkan. Bagi Mr. Presiden. Ini loh. Presiden Jokowi ini lah. Presiden yang menarik ya. Dia satu-satunya presiden. Nyatakan Indonesia. Polat marik di dunia. Ya kan. Ya nggak cuma kekuatan pertahanan yang selama Indonesia. Tapi intervening antara ekonomi dan military. Ini diwajibkan. Dilihatkan oleh Syah itu adalah. Ekonomi biru beneran. Bayangnya punya storage. Sampai sudah bisa membekukan. Begitu hebatnya. Terus kemudian. Apa ya. Nggak usah lagi lewat. Apa tuh. Sempulat. Sempulat. Tadi saya menyanyi di atas. Tadi saya tuh akan menunjukkan air mata. Karena Mas Waktu itu. Itu juga. Kita tuh harus kekayaan yang berpikir. Dan kita jangan semangat sekarang. Bangsa ini membutuhkan juur. Masa toko. Ini toko. Masa siang lah. Tanya lagi satu lagi Bu Goni. Ketika kemarin. Ketika kemarin Bu Goni kan diberikan namaku. Kekalan lu kemana? Jangan terjauh jalan. Akan menjadi nama lapal ke-4 ya sebaik kali nyaman Waktu di podcastnya Bang Helmi kan Bu Koni bilang Saya gak tau dan saya gak percaya gitu Sekarang kita melihat ini Saya yang menjawab Yang ke-4 itu nanti namanya Ratu Koni Rahatundi Wah Amin Kau gak ya saya tuh baca buku Aceh ya saya Terima kan Terima Setuju Rakyatan yang ditimbul oleh Sikmah kekejaksanaan Dalam permusyawaratan Berarti Ketok Palu Ya ini ya dokter Adi Muhammad itu dari Unhan Jadi saya bilang kalau dokter Adi mesti ikut liatkan Dan coba di Unhan mulai meneliti bikin kapal juga Belajar dari sini kalau gak memang Walaupun nanti dia kapal perang Kemudian Dari PT IKA Jadi Ini kebersamaan itu di pembuka Rakyat yang bersatu Itu gak Oke Ini satu Allah Minum dulu Ini artinya bukuan ini akan menjadi pembuka satu Keduanya Pembuka satu apa? PT IKA dan Bukuan saya itu tugas negara Atau pembukaan Minum dulu ada pisang Minum dulu ada pisang sama kue Minum dulu Oh mana tu komandan Ini Ini si